Polisi menetapkan seorang dokter sebagai tersangka dalam kasus kebakaran bengkel di Cibodas Tanggrang pada Sabtu lalu. Tersangka merupakan kekasih korban yang tewas bersama orang tuanya. Usai melakukan gelar perkara dan mengumpulkan barang bukti, polisi akhirnya menetapkan seorang dokter sebagai tersangka dalam kasus kebakaran bengkel yang menewaskan tiga orang. Tersangka berinisial MA diketahui merupakan kekasih anak pemilik ruko yang tewas bersama orang tuanya. Diduga tersangka sakit hati, lantaran hubungannya tidak direstui oleh orang tua korban. Padahal tersangka sudah dalam kondisi hamil. Keterangan tersangka diperkuat dengan barang bukti yang ditemukan polisi, diantaranya dua alat tes kehamilan, lima bungkus plastik berisi bensin, dan satu unit mobil milik tersangka. Tersangka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur untuk menjalani tes kejiwaan. Sebelumnya pada Sabtu lalu, satu keluarga terjebak dalam kebakaran ruko bengkel di Tangerang, Banten. Tiga orang tewas, sementara dua orang berhasil selamat, namun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkait penetapan seorang dokter sebagai tersangka dalam kasus kebakaran bengkel di Cibodas, Tangerang, sudah bersama kami, Kapolres Jati Uwung, Kompol Zazali Hariono. Selamat sore, Pak Zazali. Selamat sore, Mas. Pak Zazali, jadi pelaku pembakaran ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dari keterangan yang bersangkutan, motifnya apa, Pak? Dapat saya jelaskan di sini. Jadi motif yang sementara ini kami ketahui dari hasil pemeriksaan dan adanya barang putih yang bersangkutan merasa sakit hati karena tidak mendapatkan resikul dari kedua orang tua pihak pacarnya. Pak Zazali, menurut informasi yang kami terima, sebelum kejadian tersangka dan juga pacarnya ini sempat bertengkar, Pak. Kemudian tersangka ini membakar bengkel milik korban. Dari mana bensin itu didapatkan, Pak? Betul. Dari informasi yang kita impun, dari keterangan saksi-saksi, bensin itu dibeli oleh yang bersangkutan di salah satu tempat tukang bensin pengejar di wilayah Palam Semih. Kemudian tersangka ini balik kembali ke bengkelnya, kemudian melemparkan bensin itu dan membakarnya, Pak? Bukan. Jadi sebelum terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, si terduga ini, saudari dokter MM ini, terlebih dahulu membeli bensin itu dari warung pengeser bensin itu. Lalu terjadi kebakaran. Artinya memang disiapkan sejak awal, memang berencana untuk membakar bengkel korban, Pak? Ya, kira-kira begini. Baik. Kemudian pada saat kejadian kebakaran ini, ada berapa orang, Pak, yang berada di bengkel? Yang kami angkat dari gedung yang kebakaran tersebut, atau bengkel yang terbakar tersebut, ada lima orang yang kami evakuasi, yaitu suami istri, yang menurut keterangan dari anaknya atau keluarganya, itu merupakan ayah dan ibunya, Leonardus atau L, dan dua lagi adalah adiknya daripada L, yang merupakan pacar daripada saudari MM. Sebelum kejadian itu, tersangka sempat mengatakan kepada korban bahwa akan membakar bengkelnya, sehingga korban sempat mengatakan pada orang tuanya bahwa tersangka akan membakar. Betul begitu, Pak? Dari keterangan kedua adiknya yang kami evakuasi pada saat kami rujuk ke Rumah Sakit Ilmina, menjelaskan kepada kandidat skrip kami, bahwa ada informasi dari kakaknya atau pokoknya, bengkel akan dibakar. Dari keterangan tersangka, sudah berapa lama ia merencanakan hal ini, Pak? Nanti akan kita dalami lagi, karena memang pada saat itu, setelah kita amankan, kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi, pada waktu itu masih saksi, itu kami masih dalami lagi. Baik, untuk kondisi psikologis tersangka, apakah nanti juga akan di-assessment, Pak? Iya, betul. Kami sedang lakukan hal itu di Rumah Sakit Ramadhan di saat ini. Kalau untuk korban selamat, saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Sudah, Alhamdulillah sudah mulai membaik, dan sudah bisa berkomunikasi dengan kita. Sudah membaik, Pak, ya. Kemudian ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada tersangka, seperti apa, Pak? Ancaman hukuman, kita terapkan 3.40, itu ancaman hukumannya seumur hidup atau 20 tahun penjara. Seumur hidup atau 20 tahun penjara. Baik. Terima kasih, Pak Zazali. Kita akan pantau terus perkembangan kasusnya nanti seperti apa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Anjusore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih.